Cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu memang tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu ini orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nunggu saya nunduk-nunduk gitu, kenapa? Ketahuan, Pak Abu. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang ini kayaknya ginjal ya, saya bilang. Kayaknya nggak lama ini orang mati. Saya bilang, eh beneran, saya nggak tahu mati yang kapan. Tapi 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Kelihatan kok dari bibirnya. Jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Dan nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick, tetap aja. Nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Banyak sekali ya. Tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombi, termasuk kutu, maaf gitu ya. Zaitun ini cepat banget mengeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya, harus kalian. Ya, ada beberapa jenis. Tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya, ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fat di belakangnya, itu nggak ada lemak. Saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya. Ya, zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya, jadi masalah kita jaman sekarang. Jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya, gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan. Sodorin gorengan sama rebusan. Kalau saya pribadi memilih rebusan. Biar pada gorengan. Dan ternyata ketika kita mulai mengubah, apa namanya, mengubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa. Bersambung kalian banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi. Bahkan Anda bisa meninggalkan obat. Anda bisa meninggalkan obat dokter. Misalkan yang sering banget gatel. Misalkan ada yang bukan sering banget. Ada yang sering gatel-gatel gitu ya. Gangguan pencernaan. Itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa. Supaya Anda bisa mulai perbaiki. Kalau mau. Mau? Mau. Sekarang ngomong yang mau. Nanti buka kuasa kita lihat. Baik. Jadi singkatnya, kalau bicara secara ruhian, kalau bicara secara ruhian, sebenarnya penyakit ini, ini minyaknya ya, secara fisiknya. Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, ini mau diputuh. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar. Tapi kalau dalam penelitian itu sebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari. Jantung Anda akan clean. Yang pertama, yang kedua pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanan minyak. Tahu maksudnya ya? Jadi biasanya ada beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Terus juga kalian. Itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak, eh sama sayuran atau buah-buahan, dia harus makan minyak. Dan ingat ya, kanker, semua jenis kanker. Semua jenis kanker, kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah formologi, morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, balik tadi ke konsep ruhian. Jadi sebenarnya, kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiannya, ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Makanya, saya katakan, penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang emosinya baik. orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketau, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu memang tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu ini orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nunggu saya nunduk-nunduk gitu, kenapa? ketauan Pak Abu. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat, ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang, ini kayaknya ginjal ya, saya bilang, kayaknya nggak lama nih orang mati. Saya bilang, eh beneran, saya nggak tahu mati yang kapan, tapi 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Kelihatan kok dari bibirnya. Jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Dan nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick, tetap aja, nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhia. Wajah. Jadi kalau Anda lihat Ustadz-Ustadz, misalkan Anda lihat seseh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah senang banget. Lihat wajahnya doang udah senang. Silang sakit kita. Perasaan apa? Perasaan nggak senang kita, apa perasaan yang bundah-gulangat, lihat wajah orang baik, orang soleh itu, menyenangkan. Makanya saya senang lihat wajah Anda. Kelihatannya soleh-soleh. Insya Allah. Ya kalau belum soleh, ya pura-pura soleh dululah. Nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi secara ruhia akan tampak di mukanya. Yang kedua, secara fisik juga akan tampak, jadi secara fisik, jantungnya seseorang atau isi pencernaan seseorang juga akan tampak dari muka. Terus kalian. Logikanya sederhana gini, kalau mungkin kita sering lihat, ada orang-orang yang kena penyakit liver, seperti ikhterik, ikhterik seperti itu. Kalau orang kena penyakit liver, maka wajahnya akan kuning. Bibirnya akan kuning. Mata akan kuning. Kan gitu. Orang yang kurang darah, bibirnya akan pucat. Jadi wajah kita ini sebenarnya memang nyata-nyata, memang cerminan dari apa isi badan kita. Jadi kalau saya mau melihat orang itu ngerokok atau enggak, gampang banget. Lihat aja dari bibirnya. Saya ketahuan. Ini orang ngerokok deh. Lihat dari bibirnya, lihat dari giginya, udah ketahuan. Ya gitu. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya tadi, balik-balik ke bagaimana kita mengubah yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang. Termasuk yang nyeri-nyeri. Misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang abis bersilah semutan. Tapi bisa hilang. Dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW buat sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi. Ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan gak ada sains. Zaman dulu gak ada sains. Jadi zaman dulu benar. Zaman dulu tuh benar. Benarnya gimana? Ya karena mereka beriman. Benar-benar iman yang benar. Sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar Rasulullah SAW. Itu mereka semua bilang salami nawakon ya Rasulullah. Kami dengar, kami ikut, kami ikut, kami kerjakan. Titik, ada yang lain. Gak usah bertanya, mana buktinya, mana kajiannya. Gak ada. Zaman dulu. Ya? Kalau zaman sekarang, beda lagi. Ya? Kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu, mana buktinya. Ya? Kami dengar dulu, tapi kami fikir. Samina wa'asoyna. Kami dengar-dengar, kami fikir-fikir. Kalau benar, kami ikutin. Kalau enggak, nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang. Paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan, ya, mereka mungkin belum paham. Ya, bukan saya menyalahkan mereka. Tapi, mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada. Dari mana? Dari hadis. Kan gitu. Ya, jadi Nabi banyak sekali hadisnya mengkam. Baik. Kita akan bahas itu, tapi kita akan bahas yang lain. Kita akan bahas yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Nabi SAW pernah menempatkan bahwa, amal itu diangkat pada dua hari. Bukan hari Ramadan, hari apa? Dan ternyata, ada satu riset yang menyebutkan bahwa, disini sebutkan bahwa, orang-orang yang berpuasa dua kali seminggu, mereka menyebutkan dua kali seminggu, itu ternyata bisa menurunkan resiko kena Parkinson dan Alzheimer. Tapi, mereka enggak nyebutin sakitnya apa. Puasanya apa. Hari apa, mereka enggak sebutin. Nabi sudah kasih contoh gitu kan. Dan saat ini, sebenarnya bulan ini, kalau saya boleh bilang, boleh katakan, bulan ini justru malah, selama 30 hari penuh, selama 30 hari penuh, kita dituntut sebenarnya, untuk meng-cleanse, atau mendetok seluruh badan kita. Dengan catatan satu, yaitu Anda atau kita, mulai berpikir, untuk healthy lifestyle. Healthy lifestyle, atau gaya hidup yang sehat. Kenapa zaman Nabi SAW, zaman lu penyakit-penyakit berat, enggak ada. Kebanyakan penyakit wabah, karena, mereka makannya sederhana. Mereka makannya sederhana, enggak kayak kita zaman sekarang. Ya. Ada yang berbuka, mungkin pakai, apa tuh, lontong ya. Apa tuh yang namanya, di bungku yang lontong ya, lontong yang dibungkus pakai doang pisang itu. Arem-arem. Tangan kanannya megang arem-arem, tangan kirinya megang tahu. Biasanya gitu. Tangan tengahnya megang cabai. Nah gitu. Ya. Jadi, kuasa ini, kalau saya boleh ilustrasikan dengan sebuah, dengan sebuah, ilustrasi sederhana. Gini, bagus kalian. Kataklah, kita punya dua jenis pertanian. Pertanian organik, sama pertanian biasa. Nah, pertanian biasa ini, dalam setahun penuh, itu pertanian itu disemprotin dengan pesticida, disemprotin dengan insecticide, segala macam yang sida-sida itu. Sida itu kan bikin bunuh. Oke. Nah, terus tiba-tiba si petani ini, atau si ya, petani ini akhirnya dia dapat hidayah. Dia pengen untuk memberikan yang sehat untuk masyarakat. Dia dapat hidayah. Dapat hidayah, akhirnya dia berpikir, untuk saya mau bikin produksi pertanian yang organik. Kata dia gitu. Kalau petani sudah mau melakukan seperti itu, mbak Bapak sekalian, ya, maka dia harus melakukan suatu kegiatan atau tindakan, yang disebut dengan land clearing. Land clearing. Land clearing itu, tanah pertanian dia tadi, itu tidak boleh ditanami waktu tertentu, itu cuma digemburkan terus, dikasih pupuk-pupuk alami semua. Ternama land clearing. Saya lupa berapa lama, dia katakan 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi, nggak boleh kasih apapun, kecuali yang bagus-bagus di situ. Oke. Nah, sekarang, setelah nanti sudah cukup tanah tadi, sudah bagus, baru ditanam. Sebenarnya, kalau saya boleh katakan, saya mau tanya kepada Bapak-Ibu sekalian, jujur aja lah, dalam, kita punya 12 bulan sekarang. 11 bulan ini, 11 bulan sebelum Ramadan, kalau saya boleh tanya, Anda lebih banyak nyampah, atau hidup sehat? Nggak menjawab, dia tadi. Jujur aja, kan kita banyak nyampah. Ya, kita banyak, bukan nyampah sih, terlalu ekstrim bahasa, tapi kita banyak makar-makar yang justru nggak sehat. Dikasih bulan Ramadan kayak begini, boro-boro justru malah, bukan bikin land clearing. Jadi, kalau saya katakan, tanda orang yang nggak sukses puasa Ramadan-nya, secara fisik ya, adalah, hari pertama ditimbang berat badan yang 60, hari terakhir 70, itu nggak bener puasanya. Ya, ya, orang justru kita sekarang mau restriksi kalori, kok malah justru malah kalori digede-gedein. Ya, udah, sudah tadi, udah 11 bulan sudah banyak masalah, sekarang ditambah lagi dengan masalah baru sekali.